Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arta Gorya Evanna, saya berasal dari jurusan pendidikan geografi kelas 1B. Pada hari ini, saya akan menjelaskan alat-alat pengukur yang biasa digunakan untuk menghidupkan kelasa dan iklim. Yang pertama ini adalah aktimografi bimetal. Aktimografi bimetal merupakan alat pengukur atau pencapat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Nah, cara pengamatannya itu adalah awal operasinya itu dimulai pada pukul 6 waktu setempat, kira-kira saat matahari belum bersinar. Kemudian, tahapan yang kedua itu adalah buka pasir atau penutup alat, kemudian lepaskan drumlock dari shaftnya. Kemudian, pasang kertas fias, sisi fias, atau kertas limpet di pencapat drumlock. Kemudian, hidupkan sistem drumlocknya. Setelah itu, pasang drumlock kembali pada tempatnya. Setelah itu, putar drumlock agar ujung penat tetap jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Kemudian, tutup kembali cover atau penutupnya. Setelah matahari terbenam selama satu setengah jam, bias harus ditambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah 1 sampai 2.9. Yang kedua itu ada yang bernama anemometer. Anemometer itu merupakan pencatat arah dan kecepatan aneh sesaat. Nah, cara pengelamatannya itu adalah terbagi menjadi satuan, beberapa satuan. Nah, satuan yang pertama itu ada arah angin. Arah anginnya itu terbagi menjadi 8 mata angin. Kemudian, ada kecepatan angin. Nah, satuan kecepatan angin itu adalah saturn notch. Nah, saturn notch itu sama dengan 1,8 km per jam. Yang dimaksud dengan arah anginnya itu arah dari mana angin berhendus. Kemudian, ada campur bloodstorce. Campur bloodstorce itu merupakan alat yang digunakan untuk mencatat lamanya penyairan matahari. Nah, cara pengelamatannya itu adalah kita menggunakan seratu satuan. Satuannya itu adalah jam atau persentasinya persen. Terbagi menjadi tiga pias, yaitu pias pertama adalah pias yang kurang panjang yang disitu gunakan pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Kemudian, ada pias lurus digunakan setiap tanggal 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April. Kemudian, ada pias langkung pendek yang digunakan 11 April sampai dengan 10 Agustus. Kemudian, ada yang bernama cup counter anemometer. Cup counter anemometer adalah pengukur kecepatan angin rata-rata harian. Nah, cara pengelamatannya itu adalah prinsip kerjanya sama seperti gerakan sepedometer sepeda motor dalam satuan km per jam. Nah, kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Kemudian, ada high volume air sampler atau half-v sampler. Nah, high volume air sampler atau half-v sampler itu berfungsi untuk mengukur partikel kecil pada aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Setelah pengelamatannya itu, kita menggunakan suatu satuan yang itu 1 mikrogram. Nah, keterangannya itu adalah pias harian atau mingguan sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara penas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, menggerakkan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang. Dan bila udara kering, rambut memendek. Kemudian, ada lysimometer. Lysimometer itu berfungsi untuk mengukur evapontrapirasi. Cara pengelamatannya itu adalah surat air perkolasi dan diukur. Jika sebelum pengelamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lysimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lysimometer dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lysimometer dengan air 10 liter. Kemudian, kita hitung evapontrapirasinya. Kemudian, ada yang namanya panci penguapan atau open pan evaporimeter. Gunanya itu adalah mengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Cara pengamatannya itu adalah ukurannya tinggi alat 25,4 cm. Diameter alat 120,7 cm. Keterangannya itu adalah alat ini dilengkapi dengan termometer air 6 belani atau termometer apung. Kap kontor anemometer tingginya 5 meter. Alat pengukur tinggi permukaan air atau hook gouge. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 waktu setempat. Kemudian, ada yang namanya penakar hujan otomatis atau hellman. Berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatannya itu adalah, jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke atas ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan lock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut dumpah melalui tipe hevo dan mereset penak ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. Kemudian, ada penakar hujan observasi. Nah, itu berfungsi untuk mengukur curah hujan. Cara pengamatannya itu adalah, buka gembok pada keran penakar hujan observasi, letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran, kemudian buka keran pelan-pelan, tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Kemudian, ada psikorometer standar. Nah, ini terdiri dari 4 buah termometer. Termometer pertama itu adalah bola kering, kemudian termometer bola basah, termometer maksimum, termometer minimum. Fungsinya itu untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat celcius serta persen. Kemudian, ada yang namanya sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi itu berfungsi tempat meletakkan peralatan meteorologi atau psikorometer. Cara pengamatannya itu adalah, sangkar meteorologi itu memiliki beberapa keterangannya itu, berventilasi, double juruji, mengalirkan udara masuk ke luar. Kegunaan sangkar meteorologi adalah menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjelaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan, pintu sangkar menghadap utara selatan, sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya atau WMO. Kemudian, ada yang namanya hook gauge atau steel well. Hook gauge atau steel well berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Nah, steel well itu tempatnya diletakkan hook gauge. Cara pengamatannya itu adalah, alat ini berupa batang berskala, dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut, yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Skrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Kemudian ada termometer apung maksimum dan minimum. Nah, ini berfungsi untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatannya itu adalah, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer, atas, dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kerudukannya, indeks kembali setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Selanjutnya, ada termometer tanah gundul. Termometer tanah gundul itu berfungsi untuk mengukur suhu tanah gundul. Satuannya itu adalah derajat celcius. Keterangannya itu memiliki kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm. Benda kuning pada termometer 10 cm dan 100 cm adalah perapin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Setelah itu, ada yang namanya termometer minimum rumput. Termometer minimum rumput itu berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatannya itu adalah dilakukan pada pukul 7. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Setelah itu, ada yang namanya termohigrograp. Nah, termohigrograp itu berfungsi pencatat suhu udara dan kelembapan udara atau nisbi. Cara pengamatannya itu adalah pias harian atau mingguan. Satuannya itu derajat celcius dan persentase persen. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, selogam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut gerakkan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang. Dan bila udara kering, rambut memendek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur cuci dan iklim. Terima kasih dan sampai jumpa.